Hai teman-teman kembali lagi di betaplakat.id channel yang membahas budidaya kencupan sekolah rumahan dan kali ini admin akan ngasih tau ke teman-teman ciri basegel avatar ada dua jenis yang sebelum mereka mutasi yang pertama basegel yang kedua adalah cello nah kalau basegel itu bebas gelap dari lahir mereka memiliki ciri khas warnanya gelap entah itu hijau biru silver ya hitam dan disini mereka memiliki jenisnya segalanya itu biru pudar ya ada yang biru pudar ada yang hijau pudar ya karena mereka sedang proses mutasi dan yang kedua yaitu jenis cello ya dari lahir mereka langsung putih teman-teman ya jadi dalam satu indukan itu mereka yang dari lahir ada yang lahirnya langsung bagus ada yang basegel ada yang cello nah disini penampakannya teman-teman menurut saya mereka sedang tahap mutasi ya mereka kira-kira berusia jalan dua bulan teman-teman ya nah yang tengah ini hampir tiga bulan ya belum mutasi juga teman-teman ini laki-laki ya laki-laki laki-laki ini perempuan dan menurut teman-teman sehobi ya bahwa mutasi ikan cupang jenis avatar itu waktunya lama kadang sudah empat bulan baru mutasi kadang tiga bulan kadang lima bulan mereka baru bisa mutasi warna ya bergantung dari genetika indukan ikan cupang jenis avatar tersebut teman-teman nah bagaimana ikan cupang yang bagus teman-teman teman-teman bisa mencari di YouTube juga atau di Facebook ya ikan cupang yang sudah mutasi warna ya ikan cupang yang sudah bernilai ratusan ribu bahkan sampai jutaan ribu teman-teman harganya disini mereka sedang mutasi warna ya sedang proses mutasi warna ini masih best gold teman-teman ya kadang dari selo dulu langsung mutasi kadang dari best gold dulu baru mutasi nah menurut saya mereka dalam proses mutasi teman-teman karena mereka usianya masih muda doakan aja teman-teman semoga mereka cepat mutasi ya dan bila teman-teman berminat untuk melihat video selanjutnya silahkan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe agar channel ini cepat berkembang terima kasih terima kasih terima kasih